Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah Menteri Kabinet Kerja serta Gubernur Bank Indonesia dan Kepala OJK untuk membahas kondisi terkini perekonomian Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin Siang. Menteri yang dipanggil diantaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perdagangan Enggartia Stolukita, dan Keuangan Sri Mulyani. Sejumlah hal terkait ekonomi Indonesia dibahas mulai dari nilai inflasi, stabilitas harga dalam negeri, sampai langkah strategis Indonesia mewaspadai dinamika ekonomi global. Pemerintah pun telah menyiapkan langkah strategis agar situasi ekonomi Indonesia tidak ikut terpuruk. Dari dalam negeri, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan otoritas moneter dan OJK akan semakin disinergiskan. Koordinasi dari sisi informasi, langkah yang akan dilakukan untuk menjaga stabilitas akan terus di-share antara otoritas ini, sehingga kami bisa langsung terus-langsung melakukan penyesuaian kalau memang akan dilakukan. Karena dari sisi kondisi, apakah itu di pasar sulat berharga, pasar portfolio, nilai tukar, dan kemudian dinamika sektor realnya, ekspor dan impor. Dari sektor ekspor-impor, rencananya Indonesia akan menganalisis kebutuhan impor 900 komoditas barang konsumsi yang dinilai tidak terlalu berpengaruh terhadap perindustrian di Indonesia. Sementara sektor ekspor akan terus diperkuat. Nilai tukar rupiah mengalami peremahan belakangan ini. Terakhir telah tembus 14.800 rupiah per dolar AS. Iris Anggreni, Willy Azhari melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!